Penjidik KPK terus memeriksa kasus penyelewengan dana Bansos Sumatera Utara. Hari ini KPK memeriksa tiga anggota DPRD Sumatera Utara yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka yang diperiksa diantaranya Saleh Bangun, Ketua DPRD Sumatera periode 2009 hingga 2014, Wakil Ketua DPRD periode 2009 hingga 2014, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri. Selain tiga mantan anggota DPRD, KPK juga memeriksa staf ahli fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Utara, Marasutan Ritonga. Masing-masing tersangka diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan rekannya di DPRD. Mereka diperiksa terkait aliran dana Bansos yang diberikan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Bujonukroho.